Halo teman-teman semua Hari ini saya akan memberikan tutorial memandikan anjing Kalau teman-teman punya anjingnya saya anjing luar Pasti seketahuan anjingnya bersih dan wangi ya Hari ini kita akan memandikan salah satu anjing saya Golden Dribble namanya Briel Yang harus kita siapkan Yang pertama kasih aduk Ketua sampo-nya Teman-teman bisa pilih merek sampo sesuai dengan keinginan masing-masing Kalau saya disini pakai kaps ya Yang ada dalam dua bentuk ribu depannya Tapi teman-teman bisa pakai merek yang lain Kemudian siapkan juga Heartblader untuk menunjukkan ringan ya Heartblader Ini untuk anjing-anjing yang tidak terlalu tahan dunia Biasanya tidak terlalu suka kalau berpasang-pasang ria ya Kemudian Gunting kuku Saya punya dua jenis gunting kuku ya Sepertinya yang seperti ini Belakunya lagi yang begini Karena brian ini sudah seru tahu lebih Kukunya juga sudah lebih keras Saya pakai jenis gunting kuku yang seperti ini ya Yang tidak kita ketip ke kukunya Kalau yang ini gunting yang lebih baik Kemudian Gunting Sikat bulu Sikat bulu seperti ini Teman-teman bisa siapkan Ini untuk sikat mandinya Ini sudah lepas ya Kalau kita gosok ke atasnya Kalau teman-teman tidak ada sikat seperti itu Pakai saja sisi roh seperti ini ya Oke Kemudian kita mandikan Masukkan dia terbatas Kalau teman-teman suka anjingnya Mandikan di sini kan Karena kalau tidak ada terbatas Bisa langsung dilantai ke mandi Nah ini Teman-teman bisa kasih lihat air keluar Sama kita cuci dulu Tantung-tantung Kita silang Supaya Apakah orang 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 punya Tidak punya Tidak 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 Kita dulu silang Untungnya Tidak Kita kasih sambung di temennya Kita bosk biar merasa Ini beliau masih belum besar sekali ya Jadi kita tidak bisa pakai sambungnya Jadi kita harus ditambah lagi Tunggu Di sini Sit, sit Down, 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 down Down, down Sit ini kita berada bersama-sama menggunakan anjing ini beliau lihat ini ada bekas gigitan waktu dia berkelahi dengan Bernie sesama anjing jantar di rumah tapi sudah kering karena saya kasih minyak tawon waktu dia luka ya ini kita sikat bulunya biar bersih pakai sikat seperti ini biar bulu-bulu yang rontok juga bisa dikeluarkan tidur ke enak kan dia ya hei sambonya baunya enak sampai tidur hati ya ekornya juga perlu temen-temen sikat biar dan barbus at Christmas set 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 atau kalau teman-teman anginnya bolunya sedikit bisa pakai jenis yang seperti ini ya untuk dia lebih bosan cuma kalau burunya tebal biasanya kurang manjur kita bakal kesihkan sip sip real jauh kita bisa begini ini kayak dipijet-pijet kalau ikutan lebih tajam ya biasanya anding suka kalau dipijet-pijet seperti ini pastikan juga ini bulu-bulu di leher ini yang sering potong juga teman-teman harus perhatikan jangan sampai ada bulu yang menggumpal kalau ada bulu yang sudah menggumpal itu bisa jadi tempat kotoran jadi biasanya kalau ada bulu yang menggumpal saya gunting saya cek dulu ya di sini ada yang menggumpal ya ini ada sedikit yang menggumpal saya akan gunting walaupun harus ini ini mengeras seperti ini biasanya saya guna supaya tidak ada saat mandi adalah saat yang tepat untuk menggunting kuku ya karena dia kukunya sudah besar-besar saya pakai jenis gunting kuku yang seperti ini ya waktu menggunting kuku perhatikan ini warnanya gini kalau jangan sampai kita memotong ya masih ada pembuluh darahnya jadi kita potong bagian hidungnya saja kalau kita memotong terlalu banyak biasanya anjingnya kesakitan dan akhirnya dia trauma tidak tidak suka dipotong kukunya ya ini terlalu banyak sekali nih biar nih ini berion kukunya jangan lupa juga kuku yang ini juga dibuat ini karena ini yang biasanya kajam dan bisa melukai ya itu leon ganti kaki ini masih pendek saya periksa lagi mananya ini teman-teman lihat jenis guntingannya tuh begini ya jadi untuk kuku yang sudah sangat besar ini saya biasanya periksa kadang-kadang kuku yang sering mereka pakai itu lebih cetak tumbuhnya kaki biasanya tidak terlalu tapi kaki belakang kaki depan ini yang biasanya cetak sudah sambil kita periksa dicelah-celah tidak boleh ada kutu dan lain-lain ya tapi biasanya anjing ras karena kita sudah kasih makanan yang bagus terus tidak main sembarangan terus biasanya saya pakai obat kutu tertentu kalau saya lihat dia sudah bermain dengan anjing lain yang berkutu jadi ini berion tidak ada kutunya ya sekarang kita jelas sekali lagi sebelum kita keringkan reon lumayan reon 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 ini termasuk jenis anjing yang ramah ya dia juga tidak suka berlari yang terlalu jauh dari pemiliknya beda dengan anjing kampung yang lain dia lebih suka mengikuti pemiliknya kemana-mana jadi tidak suka bermain sendiri tetapi bermain dengan pemiliknya untuk teman-teman yang mau pertama kali memelihara anjing saya sarankan membeli ada golden bedripper dulu sebelum memelihara segeri yang aski karena segeri yang aski lebih sulit karena anak-anaknya ya golden lebih ramah lebih nurut tidak suka mengejar-gejar binatang yang lain kalau aski suka mengejar binatang yang lain ini lumayan reon sudah halo halo ini dia sudah bosan main air ini dia sudah mau mengeringkan diri ya kalau sudah seperti ini kita lihat dia mulai agak dingin kita rusak untikan dulu ya kita akan tunggu airnya turun akan terlah dengan handuk hmm 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 ini dia sudah tidak sabar kepingin kering ini sudah kalau sudah teman-teman bisa pakai handuk bekasnya untuk dikhususkan buat anjing di rumah ya ini dulu handuk saya sudah rogel kena musim cuci jadi saya pakai doji ini kita simpan dulu barang-barangnya beyond pakai ups kanjing kanjing paling suka kalau kita lap dengan handuk dia manjir sekali hmm kalau masih kecil biasanya saya milik baru saya gendong tapi sekarang dia sudah terlalu besar untuk digendong terlalu besar ya ya jadi kita keringkan di sini ya di sini kita pakai handuk layer ya ya bos ya hmm hmm foto foto dulu 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 dulu nanti juga saya akan share foto dia waktu masih kecil ya sekarang barangnya sudah besar ini panjang permukaan terlapak laki ini aja ini ini juga melihatkan biasanya cepat panjang nih yang buru di celah-celah teropak jadi ini hari Bernie mini-penny sekaliannya eh sorry Brion ya saya punya anjing ada empat jadi yang jantan Bernie dan Brion nah yang ini yang Brion Biasanya saya rapikan apalagi kalau teman-teman punya anjing yang main dengan anak-anak harus sering dimandikan dan dibersihkan supaya tidak membawa kotoran jadi bapak kaki belakang nah liat atas udah suka tubuh liat Brion wait Biasa saya bulu-bulu disini Supaya jangan terlalu lutar Teman-teman juga bisa rapikan bulu yang disini Kalau lagi ini saya mau panjangin aja Karena tidak ada yang mengguntur Saya biarkan saja Baik, tangan ke belakang Terima kasih 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 Terima kasih